Intro Sama kalau kita bicara alokasi jumlah ketersediaan masih aman Cuma memang ada sedikit yang perlu kita benahi di lapangan terkait itu tadi Karena gini permasalahannya Pada saat ini kan juga terkait dengan pembayaran Antara distributor, kiosk, dan petro Tadi kan setiap awal saya sampaikan Sarat untuk dilakukan pembayaran oleh Kementerian ke Buku Indonesia adalah Berdasarkan dashboard bank Jadi kartu tani lagi Kalau dia melakukan pembayaran tidak pakai kartu lagi Karena stok kita amin Tapi kalau kami melihat rata-rata kalau 30-35% Ya seperti inilah kondisinya Itu relatif aman Cuma agak sedikit terhambat karena tadi Mekanisme pendistribusiannya Yang harus ada syarat menggunakan kartu tani itu Tapi karena ini perintah Kita dari dinas ya tetap harus dilaksanakan Jadi saya kira kondisi ini sama Jadi kan mungkin confirm ke kabupaten tetangga Bojonegoro Namun kan saya kira kasusnya sama Jadi kita sekarang sedang mengkonsolidasikan data Untuk pembinaan yang ada di kartu tani tadi Karena kan kartu tani itu istilahnya detail sekali Isi yang berhak mempunyai kartu itu Bindenya B-address Itu pasti sudah Nah itu harus developkan verifikasi Dan di dalamnya itu ada beberapa kontain Isinya selain link Juga nama ibu kandung Sedangkan penulisan salah sedikit saja Itu gak bisa masuk Coba gini Jadi mungkin nanti ini sebelum tanya saya anu dulu Biasanya pertanyaannya gini Kalau petani itu punya lahan ada di 2 tempat Bagaimana haknya kan Jadi kita kembali ke aturan Haknya petani itu Untuk hukum bersubsidi dibatasi hanya untuk 2 hektar Kalau ternyata dia punya 2 lokasi Dan kita akumulasi tidak lebih dari 2 hektar Ini bisa terakomodir di kartu tani Dengan satu catatan Dia pertama Mendaftar di lokasi A Dengan nama dan nick yang sama Di lokasi B Nah pendaftaran di A B ini tidak boleh sedikit pun ada kesalahan Misalnya contoh Misalnya saya ya Darmadin Nah saya dokter Dengan nick saya disini Di kelompok A Di A kelompok A Kemudian di lokasi B saya ada tenaki Cuma nama saya kan biasanya ada K nya D H D H Darmadin Tapi H nya kita tinggal Nah ini gak masuk Ini Nah akhirnya ini yang sering jadi Yang perlu kita sinkronokin di lapangan Kita masih dapat melakukan secara manual Sambil kita menyempurnakan Makanya Kita upayakan Untuk Apa Pendistribusian Ini tetap dilaksanakan Sesuai ERTK Supaya Jangan sampai ada petani yang membutuhkan Dia sebetulnya punya hak yang gak diterima Nah Cuma kan gak bisa Ini cuma kami saja Mesti harus ada perbankan Distributor nya juga harus paham Kiosen juga harus paham